Kalau misalnya kayak kemarin kan rame banget itu tentang rencana pembukaan bioskop gitu kan. Ketika beberapa menyatakan kok sudah dibuka, kok sudah begini, kok sudah begitu. Lalu kemudian Prof. Wiku juga sempat mengomentari bahwa ini juga bagus buat relaksasi buat ini. Sebetulnya bagaimana komunikasi yang terjadi? Ya, jadi apa yang terjadi dan akhirnya diberitakan, itu kadang-kadang media juga perlu introspeksi juga. Kita harus kerjasama untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Sebenarnya itu adalah konsultasi pemerintah daerah dengan Satgas Pusat. Kebetulan kalau yang dibicarakan bioskop, wah langsung seru itu kan. Belum baca cerita sampai akhir, sudah kelihatan judulnya, wah itu saja yang diberitakan. Balik, kembali lagi. Kalau kebetulan bioskop, coba kalau yang mau dibuka itu misalnya, apa yang sektor ekonomi yang semua orang perlu gitu. Pasar. Atau kantor deh, kantor. Kayaknya nggak ada yang komplain, kantor dibuka gitu, karena semua pengen kerja. Padahal sekarang terjadi kluster di kantor, jumlahnya banyak. Industri, kenapa? Karena banyak orang yang ingin bekerja di situ. Tidak menerapkan protokol kesehatan, bukankah kalau sudah kantor dibuka terus ternyata ada kluster di situ, dan ketahuan dari mana kantornya, kan harus direview. Apakah betul mereka tetap melakukan BFH? Apa betul mereka mempekerjakan 100% seluruhnya? Padahal aturannya masih 50%. Begitu juga di transportasi umum. Apa betul transportasi umumnya betul-betul dijaga jaraknya? Hal seperti itu yang harusnya dievaluasi. Bahkan kalau kita bicara tentang bioskop, juga begitu. Apakah betul hanya studi saja, terus kita mengatakan ya sudah bioskop dibuka. Kan bioskop itu kan juga tempat bekerjanya banyak orang secara ekonomi. Di saat yang sama juga potensi untuk menularkan. Nah justru di sinilah kita harusnya melihat bersama belajar. Jadi jangan, apa ya namanya, kalau saya lihat ya, banyak hal aktivitas sosial, ekonomi, budaya, yang harus kita review satu persatu, kapan kita mau buka. Karena ini kan fungsi kehidupan manusia yang dulunya ada, semua di stop. Sekarang mulai satu-satu dibuka. Giliran membuka kan kita harus diskusi. Kalau sepakat semuanya nggak mau dibuka, ya nggak dibuka. Tapi kalau sepakat mayoritas mengatakan ini harusnya dibuka, tapi dengan protokol yang ketat dan seterusnya dengan cara kayak gini bisa dicegah, ya sudah dilakukan. Kalau konteksnya imunitas, jadi gini kayak pertanyaan benar dan benar, belum tentu berhubungan, gitu lah. Pilihannya B. Jadi apakah menonton di bioskop, sinema, yang membuat bahagia itu meningkatkan imunitas? Lepas dari COVID? Ya. Ya pasti kan. Tapi kalau giliran dikasih, kaitkan dengan COVID, wah mulai berang, nggak bisa. Apa betul? Imunitas nggak meningkat. Dan kalau meningkat imunitasnya itu punya kontribusi kepada penyakit infeksi, apapun termasuk COVID, kan gitu. Jadi masyarakat ini lagi belajar. Dan buat saya nggak apa-apa kayak begitu proses belajar. Kan semua mau pinter bersama, kan, untuk bisa menghadapi COVID ini. Ini masih panjang. Jadi jangan cuma dilihat ini, dilihat negara mana membaik. Lihat aja, tunggu saja. Emangnya bisa membaik terus. Karena mereka selalu interconnected dengan negara yang lain. Jadi nggak serta-merta selesai sekarang, selesai forever. Kecuali kalau virusnya bisa diajak ngomong untuk tidak. Silahkan mundur Anda ya, saya sudah bebas, saya nggak mau Anda di sini. Kan nggak bisa begitu. Inilah salah satu contoh, kita perlu endurance. Untuk menghadapi ini, dan harus bersama. Semakin kita bersama karena kita bangsa besar, kemampuan untuk melawannya semakin besar. Dan sustain. Itu keyakin. Selamat menikmati.